Program Imas Bayu dan Program Imbak Mina yang dirintis CSR KPIRU 4 Cilacap di Dusun Bondan, Desa Ujung Alang, Kecamatan Kampung Laut, berhasil merubah adab menjadi desa mandiri. Program Imas Bayu dan Program Imbak Nina, Energi Mandiri Tenaga Suria Angin dan Energi Mandiri Tambak Ikan di inisiasi CSR KPIRU 4 Cilacap dengan menggandeng Universitas Politeknik Negeri Cilacap bersama masyarakat setempat, menerapkan teknologi baru terbarukan yaitu pembangkit listrik tenaga hybrid PLTH di Dusun Bondan, Desa Ujung Alang, Kecamatan Kampung Laut. Semula PLTH ini menghasilkan 12.000 Watt peak pada tahun 2018 dan baru bisa mengaliri listrik ke rumah warga sebanyak 14 titik. Namun, sejak dikembangkan tahun 2020 hingga 2021, kapasitas PLTH Imas Bayu telah berkembang menjadi 16.200 Watt peak, sehingga tahun 2022 ini bisa mengaliri listrik hampir sebanyak 60 rumah warga. Area Manager Communication Relations and CSR PT KPI RU 4 Cilacap, Cecep Supriyatna, mengatakan program Imas Bayu ini berawal dari rasa keprihatinan terhadap warga Dusun Bondan yang hidup tanpa aliran listrik. Di era globalisasi seperti sekarang ini, warga Dusun Bondan mengecas HP saja sangat sulit. Hal ini yang menginisiasi CSR Pertamina untuk hadir membantu warga agar bisa hidup layak seperti warga Cilacap pada umumnya. Bersama Universitas Politeknik Negeri Cilacap dan masyarakat setempat, tahun 2018 telah merintis pembangkit listrik tenaga hybrid PLTH dengan kapasitas sebesar 12.000 Watt peak dan pada tahun 2020 hingga 2021 dilakukan pengembangan, sehingga tahun 2022 ini telah memiliki kapasitas sebesar 16.000 Watt peak. Secara bertahap, PLTH ini diharapkan dapat mengaliri rumah seluruh warga Dusun Bondan. Selain di Dusun Bondan, teknologi baru terbarukan ini juga dipasang di desa Kutawaru dan di Tegal Reja, Cilacap Tengah, berupa tenaga surya kapasitas 100 Watt, sedangkan di desa Kalijaran Maos untuk membantu pengairan sawah di musim kemarau. Di era globalisasi ini, bagaimana kita datang ke sini mengecas HP saja susah ya, jadi artinya di sini akhirnya kalau tidak ada listrik ya, jadi kita tertarik untuk bagaimana membantu masyarakat di sini agar bisa hidup seperti pada layaknya di kampung-kampung yang sudah di ahli listrik. Kami libatkan juga kawan-kawan teknisi yang ada di kilang untuk melihat ke sini, mengajari bagaimana cara pemeliharaan dari PLTH ini, kemudian kita juga melibatkan dari mahasiswa ya, dari universitas di sini, dari Politeknik Negeri Cilacap. Jadi ini sinergi antara Pertamina, Politeknik, dan masyarakat setempat. Humas Pengelola Imas Bayu dan Imbak Nina Dusun Bondan Muhammad Jamaluddin mengatakan, sebelum ada program PLTH ini, warga hidup dalam kegelapan, tidak ada listrik, sehingga warga masyarakat sangat ketinggalan informasi, terutama informasi dari luar. Namun setelah adanya PLTH berkapasitas 16.200 Wattpeak ini, kini Dusun Bondan pada malam hari menjadi terang. Kegiatan belajar anak tidak terganggu, beberapa warga telah memiliki TV, magicom, HP, dan peralatan elektronik lainnya. Kalau terkait masalah perbedaan yang dirasa sebelum dan saya sudah, kalau sebelum ya saya sendiri merasakan bahwa sulitnya di sini, sulitnya untuk ketika saya sekolah, untuk belajar malam hari saya tidak bisa, sebab itu ya segala keterbatasan terkait masalah tidak adanya listrik. Juga kayak anak-anak kegiatan mengaji di maji juga terbatas, karena emang dulu itu kita menggunakan lampu apa ya, lampu kelenting, lampu minyak tanah waktu itu. Yang jelas kalau merasakan berbedaan setelah adanya ini dari bantuan dari Pertamina, ya akhirnya saya sangat luar biasa dan kami sangat bersyukur. Bersyukurnya satu adik-adik saya, anak saya sekarang, yang sudah punya juga punya anak ya, sehingga bisa lebih maksimal. Bisa lebih maksimal hidup di Dusun Bondan ini. Bisa belajar malam, kapanpun dia bisa berceria di malam hari, karena memang kondisinya terang. Dan juga tentunya untuk masyarakat juga di sini sangat bermanfaat sekali, sangat mendukung perekonomian di sini juga, dan masyarakat juga lebih mendapat informasi dari media-media elektronik karena adanya listrik ini. Sedangkan salah satu warga Dusun Bondan, Susi, bersyukur sangat terbantu dengan adanya PLTH ini. Sebelumnya untuk penerangan rumah Susi hanya menggunakan lampu sentir, botol minyak dikasih sumbu. Namun sekarang dengan iuran sebesar Rp25.000 per bulannya, kini Susi mendapat aliran listrik sebesar 500 Watt, sehingga bisa nonton TV, masak pakai Mejikom, mengecas HP, dan peralatan elektronik lainnya. Sejak adanya listrik ini apa menfaat bagi Ibu? Kalau menurut saya menfaat sekali. Dampak positifnya sangat banyak sekali, karena saya merasakan saya sudah 8 tahun di sini, pertama di sini belum ada listrik, pakainya lampu on tank itu yang pakai minyak tanah, dan adanya PLTH ini sangat terbantu sekali. Sejak kapan bu pakai listrik ini? Ini sekitar 3 tahun. Kalau dulu kan pakai heop yang satu itu, satu pincir, satu surya itu 5 rumah. Kalau sekarang adanya PLTH itu, Alhamdulillah bisa nonton TV, masak pakai Mejikom juga bisa. Sangat terbantu sekali menurut saya. Satu hari pakai berapa Watt? Dibatasi apa? Dibatasi 500, kalau nggak salah 500 apa gitu, tapi saya kurang paham. Intinya 500, kalau misalkan itu sudah habis, misalkan kan tergantung pemakaian kita di rumah, kalau misalkan kalau habis, itu jam 5 sore itu baru masuk lagi. Jadi tergantung pemakaian kita, kalau kitanya irit ya bisa sampai sore, kalau misalkan tidak ya nanti nunggu jam 5 baru masuk lagi. Dari Cilacap, Ramiana, Bayumas TV, melaporkan.